selamat malam teman-teman semua selamat berakhir pekan pada akhir pekan ini saya coba membuat satu video tutorial yaitu bagaimana kita memanfaatkan software simulator untuk menguji sistem transaksi jadi suatu sistem transaksi itu mesti kita uji kalau tidak kita uji berarti itu hanya sebuah teori saja oke kali ini kita bisa ambil sebuah layanan dari forex simulator soft 4fx ini bisa di download aplikasi ini adalah aplikasi berbayar tetapi kita bisa download untuk yang free ya jadi karena kita cuma menguji sebentar saja untuk melihat jadi aplikasi ini bisa tampilkan beberapa cat dari beberapa time frame ya jadi ini bisa kita download nanti ada cara instalasi dan startupnya bagaimana jadi lebih gampang kita lihat jadi teman-teman tentu punya sistem transaksi masing-masing yang berbeda-beda ya jadi bisa diterapkan untuk menguji sistem itu di dalam transaksi disini oke oke misalnya saya membuka euro ya misalnya saya membuka euro kita akan menguji euro misalnya kan cara penampatan dari sebelumnya sebelumnya nanti itu kalau sudah download itu diinstalkan ke bagian expert advisor nanti akan kelihatan disini kemudian kita tarik kita taruhkan di cat kemudian sebelumnya disini harus dicenteng dulu import di URL nya ya oke kalau sudah nanti dia akan loading seperti ini kemudian kita klik new simulator kita ambil data terserah ambil datanya dari mana saya ambil dari metatrader aja saya ambil di euro usd kita misalnya kita menguji tahun berapa ya 2018 misalnya kita tes ya end simulasi disini di terakhir oke kalau sudah semua ini gak usah terlalu banyak disetting sudah kemudian kita klik generate generate itu meng apa menggenerasikan data-data berdasarkan setiap tick gitu jadi di dalam di dalam pengujian suatu apa suatu sistem atau suatu robot kita membutuhkan data yang cukup jadi memang ada tiga data pada umumnya itu menggunakan data tick itu lebih mewakili dari kedua yang lainnya yang keduanya itu bisa menggunakan point control atau berdasarkan harga pembukaan saja jadi dia menggunakan all tick ini jadi lebih komprehensif datanya hampir mendekati akurasi 99% nah kira-kira begitu datanya sangat sangat apa nah teman-teman kan sudah punya sistem trading ya di dalam kesaharian misalnya mau mencoba untuk menguji jadi seperti saya bilang bahwa suatu sistem kalau tidak kita uji itu hanya sebuah teori jadi pengujian ini ditujukan untuk mengukur win rate rasionya misalnya kita trading 50 kali atau 100 kali yang benar berapa yang salah berapa berdasarkan sistem trading itu dan bahwa sistem trading itu rata-rata semuanya baik dan sistem trading itu tidak ada yang namanya 100% itu benar karena pasar itu sifatnya sangat dinamis dan sistem itu akan berjalan misalnya saya punya trading sistem trend deh berdasarkan moving average misalnya ya jadi berdasarkan trend jadi saya entry saya follow trend now follow trend itu baik gak ya tentu saja baik follow trend namanya follow trend tetap baik tetapi tahukah kita bahwa di dalam transaksi bahwa trend itu dalam sepanjang kurun trend yang berlangsung hanya sekitar 20-30% yang namanya ada trend selebihnya adalah kebanyakan adalah sideways mungkin teman-teman bisa cek ya cek mata uang yang biasa ditransaksikan benar gak sih antara cuma 20-30% saja trend yang pernah terjadi dalam satu kurun waktu coba di cek nanti atau saya mau trading menggunakan sistem support resistant misalnya kalau breakout saya baru masuk atau saya menggunakan alat bantu Fibonacci kalau ada pullback retracing baru saya masuk itu kita bisa gunakan alat simulator ini jadi sangat sangat membantu menurut saya sangat membantu kita dalam mempertajam akurasi kita mempertajam karena ini akan membantu kita untuk menghemat banyak waktu untuk belajar kalau kita trading belajar forex menggunakan akun demo kita kadang-kadang sampai bosan karena tidak punya challenge tidak punya tantangan segala macam apalagi uangnya juga uang yang virtual jadi menggunakan simulasi itu akan membantu kita mempersingkat waktu belajar kita menjadi lebih padat kalau kita nungguin virtual account untuk belajar akan lama waktunya dan kita kita memang harus update jadinya jadi menggunakan alat ini kita bisa kilas ke data sejarah yang lewat mau setahun dua tahun tiga tahun sepuluh tahun ke belakang bisa kita fungsikan untuk belajar trading jadi kita bisa menghemat waktu lebih panjang lebih banyak oke ini lagi masih apa masih masih ngumpulkan datanya sebentar lagi selesai oke sudah selesai kita start simulasi waktu kita start simulasi kita harus bentuk bikin cat dulu misalnya utamakan ambil cat ambil yang paling kecil dulu misalnya saya gunakan 15 menit deh jadi yang pertama bergerak ya 15 menit duluan gitu baru selanjutnya kita ambil cat misalnya satu jam cat satu jam jadi dari kecil ke besar ya supaya gerakan pertamanya itu dari candle yang time frame kecil dulu selanjutnya saya gunakan 4 jam misalnya open kalau sudah keluar sudah di close saja oke jadi kita sudah punya 4 ada 3 cat di sini ini di close saja di minimumkan saja nah ini tampilan catnya 15 menit 1 jam dan 4 jam kalau teman-teman punya trading system yang sudah punya template bisa dimasukkan ke template nya misalnya pada kesempatan ini saya akan menguji trading berdasarkan daily open untuk scalping atau intraday misalnya ya contohnya seperti ini jadi harus kita pahami bahwa ketika kita menguji suatu sistem trading itu aturan-aturannya itu harus sudah ada sudah ada duluan gitu ya misalnya untuk daily open saya punya prinsip bahwa harga yang cendung bergerak di atas open maka akan kemungkinan naik harga yang bergerak di bawah open ada kemungkinan turun harga yang reject di daily open reject dari ke bawah kemudian ke atas ada kemungkinan naik sudah di bawah open kemudian dia reject kembali ke open tetapi tidak lewat misalnya kemudian memutuk pola turun maka akan kemungkinan turun karena open itu adalah awal perjalanan dan akhir perjalanan misalnya begitu ya oke jadi sekarang saya coba analisa gitu ya saya coba analisa sekarang saya buka di 4 jam saya kasih batasan dulu saya kasih batasan support resistant misalnya disini oh ini adalah resistant kemudian saya clone kan ke tempat yang lain sehingga terlihat di 15 menit dan di 1 jam seperti ini oke kemudian saya buat disini misalnya ini disini ada candle kecil saya anggap sebagai daerah perhentian harga sementara saya juga clone kan tempat lain jadi akan terlihat disini oke ini adalah data yang tampil sekarang kita sudah punya pembukaan harga pada tanggal 2 Januari harga dibuka disini oke harga pertama dibuka disini misalnya kita jalankan berdasarkan next bar jadi ini bisa dijalankan secara otomatis seperti ini jadi dia jalan otomatis seperti ini seperti update datanya ya atau teman-teman gak mau di post aja pakai next bar seperti ini oke oke misalnya saya lihat di 15 menit di 1 jam dan 4 jam disini ada candle doji ada candle turun yang tidak melebihi doji misalnya kemudian ada candle naik kemudian saya berpendapat bahwa ini minimal harga walaupun 4 jam masih di dalam inside masih di dalam bar merah tapi arahnya ke atas misalnya ya arahnya ke atas dan disini ada masih ada ruang dari harga sekarang harga kan sudah di atas open berarti ada kecenungan naik dan masih ada jarak ruang antara resisten dan sekarang ada 10 pip misalnya kan saya mau ambil 10 pip misalnya kita tinggal stay loadnya disini tp nya misalnya kita ambil 10 pip jadi kurangkan kurangkan apa kurangkan spreadnya kemudian resikonya kita bikin sama juga misalnya ini kemudian kita ambil posisi buy jadi akan terlihat seperti ini oke kita tes lagi kita jalankan lihat kondisinya ternyata harga kena SL disini contohnya harga kena SL duluan kemudian muncul candle naik tetapi kita masih yakin bahwa candle ini masih akan naik itu ya kita tes lagi kita buy lagi kita next bar lihat oke harga turun kembali ke open ada pola pigeon dua candle sewarna seperti bullish engulfing tapi sama warna ini namanya pigeon oke next bar harga mulai naik ini ada pola candle kejepit satu ini biasanya pola lanjutan candle terjepit satu ya kalau lihat video sebelumnya itu ada continuous pola ini biasanya kalau kejepit satu biasanya naik saya masuk lagi buy misalnya oke sementara benar sementara benar ya nah ternyata gak sampai di itu gak sampai di karena saya scalping saya lihat ruangan tersisa sampai sini tinggal sedikit misalnya kita mau ambil semua juga bisa gitu ya tapi ini karena simulasi kita biarkan aja oke harga tidak sampai TP berbalik turun di 15 menit nah dan polanya pola bearish engulfing misalnya ya jadi kita bisa clone gak ya bisa aja misalnya kita close all semua jadi tutup semua gitu ya oke kita lanjut jadi kuncinya dari daily open adalah kecenderungan harga yang bergerak di atas open atau dia ada turun ke open lewat open berarti kemungkinan turun tetapi kalau dia balik ke open dan reject di open berarti gak jadi turun nah disitunya kita ambil kesempatan nah daily open sendiri sebaiknya itu ditambahkan dengan indikator kalau saya pribadi ya saya lebih suka gunakan volume untuk menvalidasi pergerakan price action kita next bar disini ada rejection dalam bentuk doji blok 1 jamnya belum selesai kemudian kembali ke open next bar nya harga kita lihat ini bentuk doji lagi naik gitu ya kemudian kita lihat next bar lagi bagaimana di 15 menit ini ada morning start di 15 menit tetapi belum jadi di 1 jamnya kita next bar lagi misalnya harga naik lagi oke tapi di 1 jamnya belum selesai kemudian harga bentuk doji kemudian turun kembali jadi bentuk inverted doji nah disini kita di 15 menit atau di 1 jam kita bisa kasih trend line misalnya seperti ini trend line nya low yang menurun kemudian disini ada height yang meninggi jadi bentuk setiga segitiga simetris misalnya jadi kita nunggu breakout lah contohnya seperti itu oke di 4 jam kita lihat candle nya jadi doji di 1 jam membentuk candle kecil membesar nah kalau candle kecil membesar biasanya itu momentum cuma masalahnya di 1 jam ini belum selesai karena menunggu proses dari 15 menit kita tunggu sampai 1 jam selesai misalnya benar gak itu jadi momentum naik itu yang harus kita uji nah disini kita lihat bahwa membentuk momentum naik kecil membesar jadi kecil membesar maka ada kejerungan membesar oke seperti ini nah disini sebenarnya kita kalau berdasarkan momentum harga di atas open momentum cuma belum divalidasi oleh volume kalau mau masuk resikonya masih minam masih sekitar 10 pip kalau mau masuk kalau gak mau masuk ya mau tunggu breakout ya gak apa-apa kita next bar oke oke kita lihat disini 123 ya membentuk momentum saat kecil membesar dan membesar nah berdasarkan daily open ini momentum dan ini adalah resistant oke karena momentumnya demikian saya lihat pada di 1 jam ini trend yang terbentuk sebelumnya adalah trend naik oke misalnya ya saya ambil keputusan buy misalnya next bar harga masih naik misalnya saya mau tambah posisi bisa seperti ini kita tunggu oke harga reject kembali ke resistant yang sudah menjadi support saat ini dan disini membentuk candle kecil sewarna candle kecil sewarna sewarna dengan harga 3 candle naik dari momentum naik ini biasanya pada umumnya ini adalah kelanjutan trend saya kasih sebuah contoh misalnya ya ini kan 3 candle kemudian muncul candle kecil ya saya kasih contoh seperti ini kecil membesar kemudian disini keluar candle kecil warna hijau nah biasa itu harga berhenti tetapi intinya dia masih melanjutkan perjalanan jadi dia candle kecil sewarna pada umumnya seperti itu dalam perjalanan atau kita menemukan ini ada pola kemudian dia sambung dengan candle kecil tidak terlalu besar dibandingkan dengan sebelumnya lebih kecil tetapi dia sewarna nah biasanya ini melanjutkan melanjutkan perjalanan oke oke kita lihat selanjutnya kita jalankan otomatisnya oke jadi sekali lihat itu ada 3 periode waktu jadi di 15 menit kita lihat proses 15 menit pembentukan untuk 1 jam dan 4 jam 4 jam sudah bentuk momentum kecil membesar jadi ini kalau kita lihat lebih cendung untuk naik daripada turun jadi kita jalankan itu seperti update saja ya seperti trading biasanya tidak usah terlalu cepat kalau kita atur mau cepat bisa disini di setel oke kalau tidak mau jalankan secara otomatis terlalu lama kita gunakan next bar saja jadi 1 bar terbentuk 1 bar seperti ini oke harga reject di di resisten yang sekarang menjadi support jadi ini ada kemungkinan besar kalau menurut price action dari strukturnya kita lihat strukturnya ketika dia breakout secara diagonal breakout secara horizontal kemudian harga retest kita lihat ini harga retestnya disini retest dalam bentuk shadow sekali 2 kali 3 kali 4 kali sudah 4 kali berarti ini strukturnya lebih cendung untuk struktur naik jadi turun ini hanya sebagai retest retest jadi ini hanya sebuah retest saja kita cek harga naik harga naik terus kita sambil cek kemudian harganya coba perhatikan kecil membesar harga candle kecil berhenti sebentar tapi harga sudah breakout maka ini kemungkinan besarnya akan naik terus perhatikan di 1 jam karena di 15 menit adalah pembentukan untuk 1 jam akan harga makin tinggi kemudian kita lihat di 1 jam harga masih naik di 1 jam disini kita lihat harga membentuk candle doji dan ini adalah breakout yang tadi sebelumnya oke intinya harga naik kita lihat sudah muncul candle lawan berarti kalau dia tidak berhenti berhenti disini ada 2 kemungkinan berhenti untuk melanjutkan perjalanan ke atas atau berhenti untuk turun atau berhenti sejenak disini set B sambil menunggu mau ke atas atau mau ke bawah kita lihat next bar di 15 menit sudah muncul pola reversal di 15 menit sudah muncul pola reversal seperti ini maka akan kemungkinan koreksi cuma masalahnya disini belum breakout di 15 menit untuk support terdekatnya di ujung shadow ini sudah break out berarti ini kita bisa counter sebentar bisa ambil posisi sell disini disini bisa ambil posisi sell ambil targetnya kurang lebih nanti di kisaran disini kita lihat aja resikonya tempatkan di ujung shadow polanya jelas ada candle kejepit satu jadi sesudah pola candle kecil merah disini bisa tambah satu posisi lagi ambil targetnya disini kita lihat targetnya sudah selesai kita masih melanjutkan oke disini kita lihat reject lagi ke atas nah itulah cara pemanfaatan dari simulator ini jadi saya pikir ini akan sangat membantu menghemat waktu belajar kita oke oke sampai disini dulu videonya yang saya buat pada kesempatan kali ini supaya teman-teman yang berminat bisa download aplikasinya itu download aja yang free kalau yang free itu nggak bisa op-op terus ya paling banyak 4 atau 7 kali aja paling bisa tetapi kita mau menguji cara pergerakan candle menguji sistem atau teman-teman bikin keputusan jual dan belinya di dalam hati saja itu sudah oke sambil memperlihatkan perubahan-perubahan jangan jalankan terlalu cepat seperti ini cukup seperti candle yang lebih dari biasanya sedang-sedang saja jangan terlalu cepat oke sampai disini supaya video ini ini bermanfaat buat teman-teman semua linknya tadi saya sudah perlihatkan ya disini ini linknya ada forex simulator linknya ada disini oke sampai disini video ini kita berjumpa lagi pada video tutorial atau belajar forex atau yang lainnya atau analisa sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih